Assalamualaikum Wr Wb 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 Atau bisa langsung send mesej di Google Meet-nya juga boleh Atau jatuh di video juga boleh Nanti kan Vipandu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bank Reserve Nah, pada malam hari ini kita akan membahas masalah successful offline store Nah, teman-teman, kita harus buang dulu nih masyarakat kita Kalau offline store dan online store itu merupakan kompetitor Benar nggak, Bang? Karena tidak semua produk yang kita jual itu bisa dijual di online store Contohnya, misalnya barang branded Nggak mungkin dong kita belinya di online, yakin barang branded-nya asli Iya nggak, Bang? Benar kan, Bang? Benar Nah, yang kedua, ada kita misalnya beli obat resep dokter Nah, itu biasanya harus menggunakan offline store Jadi, ada beberapa produk yang memang wajib kita jual dengan menggunakan offline store Nah, gimana strateginya, gimana trik-triknya, dan gimana apa ya namanya ya Strategi marketing dan manajemennya, produksinya, nanti Bang Rezat langsung presentasi Oke, langsung mulai aja Bang Rezat Siap Oke, bagi yuk, bisa di stand back-an ya Bang Oke, siap Oke, silahkan Bang Rezat waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah pernah mengantuk semua nih? Padahal baru mulai Masih pada semangat, Bang Oke lah, slide-nya dimunculin Bang? Boleh, slide dulu ya Yuk Sudah kelihatan Oke Malam ini saya mau mempresentasikan, apa, mau berbagi tentang bagaimana cara biar toko offline itu bisa menarik Walaupun saat ini lagi ada pandemi Tapi insya Allah PPKM dibuka aja deh Udah mulai orang pada rame keluar PPKM aja masih rame kan Apalagi udah Nanti udah misalnya herd immunity itu udah tercapai itu luar biasa pasti nantinya Oke lanjut Bang Nah Saya perkenalkan diri dulu Saya Rizat Tramawi Bergabung dari TDA ini dari udah 2010 Udah Udah berapa tahun ya? 11 tahun ya Bisnis yang saya tekuni sekarang mulai dari konfeksi, retail, sama kecantikan Nah Kita ada beberapa brand Yang pertama ada soraya bed sheet Unoku Unoku ini masih berkaitan dengan persprayan Yang ketiga itu ada baby place Nah Kain sprayku ini terakhir Saya tutup Tapi barusan ditutup Karena udah Tidak begitu Hasilnya udah gak begitu menguntungkan Terus yang ketiga itu Baru saya bikin beberapa bulan yang lalu Ada Kita jualan bantal juga Namanya Tripilow Terus yang Dari tahun lalu udah kita mulai Itu Oke Sebenarnya soraya Apa Grup kita tuh Menekuni di semua bidang sebenarnya Tapi Yang saya pengen bahas disini Apa namanya Offline store-nya Karena udah banyak juga kan yang ngebahas Tentang online Udah banyak lah Nah Makanya Saya kepikiran kemarin Awalnya pengen ngebahas produksi Cuma yaudahlah Offline store-nya Mesti Di ini juga Tapi nanti Kalau ada yang mau nanya produksi Boleh ya Tentang produksi Karena Bisnis kita juga Berhubungan dengan Produksi itu Konveksi Yang berada di Jalan Serikandi Nah Udah lanjut bang Nah Kenapa Offline store Ini datanya memang data lama Karena data baru Saya gak 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 dapat kemarin Gak jelas ya Jelas gak sih Jelas ya Jelas bang Jelas Di 2019 itu Perkembangan Offline Online store Belum setinggi Offline store Nah makanya Saya ngambil ini Datanya Tapi Apa namanya Offline store ini Tetap menjanjikan kok Halo om refki Udah Next Oh udah datang Mister guestnya Udah Tuh Mister guestnya Udah masuk ya Ini ada Lima Negara Dengan pertumbuhan E-commerce Yang tertinggi Yang dimana Ini Datanya Masih data lama Kayaknya kita Skip aja ya Karena Tiket yang nomor satu Sekarang udah gak ada yang Beli tiket soalnya Sama hotel Gak Gak terlalu banyak Oke Next aja bang Nah Kenapa kita Berbicara tentang Online store Eh offline store Dari beberapa Data Memperlihatkan Kalau Kayak seperti Amazon Alibaba Dan yang pemain lokal Hijab itu udah Mulai Memberanikan diri Membuka toko Offline Nah Kebetulan Kita ada video Tadi Untuk melihat Bagaimana Amazon Memulai toko Offline nya Bisa di putar Bisa di putar Videonya bang Oke Yang Amazon ya bang ya Ya Sudah kelihatan semuanya Kelihatan bang ya Kelihatan bang ya Kelihatan Oke 4 tahun go use the Amazon go app to enter then put away your phone and start shopping it's really that simple take whatever you like anything you pick up is automatically added to your virtual cart if you change your mind about that cupcake just put it back our technology will update your virtual cart automatically so how does it work we used computer vision deep learning algorithms and sensor fusion much like you'd find in self-driving cars we call it just walk out technology once you've got everything you want you can just go when you leave our just walk out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account your receipt is sent straight to the app and you can keep going Amazon go no lines no check out no seriously oke bang ya balikas nah disini ada gambarnya multichannel dan omnichannel nah untuk saat ini eh grup kita sendiri menggunakan omni channel sebagai eh channel pemasarannya menggunakan Instagram toko offline eh website sama eh apa namanya sejenis shopee dan tokopedia apa namanya itu e-commerce e-commerce nah walaupun agak gaptek dikit eh oke deh lanjut bang nah ini eh ibu-ibu pasti tahu nih kenapa eh sampai saat ini udah dijelaskan sama Kak Vivi tadi kenapa orang masih eh doyan ke offline store ya yang pertama dia bisa pegang bahan nih ibu-ibu yang perlu nih ibu-ibu bapak bapak-bapak sebenarnya juga saya sering beli celana tapi pas diukur pas dilihat saiznya wah ini muat nih kayaknya tau-tau pas di apa namanya pas nyampe eh ada aja kurangnya nah terus eh yang pasti kenyamanan kita bisa ngetes nyoba baju kayak gitu kan nah untuk eh masih ada nggak disini ibu-ibu yang percaya sama online online store maksudnya belanja lebih senang mana ibu-ibu nih sekarang belanja online tanpa pandemi ya tergantung produk tergantung produknya Bang Rizet tergantung produk ya tergantung storenya Bang Rizet tergantung store nah oke deh next bang nah jadi eh akankah toko offline ini akan hilang eh saya rasa nggak 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 mungkin hilang karena kita lihat juga di luar sana padahal teknologi udah canggih mereka juga masih suka eh mendatangi mall eh toko-toko offline nah kira-kira untuk Pekan Baru sendiri banyak sih contohnya kita lihat eh seperti buah misalnya toko buah itu eh jambu kristal kalau yang saya perhatiin rame minta ampun yang datang kesana terus kalau yang di Sudirman tuh ada beberapa toko yang saya lihat tuh nah eh mungkin karena manusia juga makhluk sosial ya makanya eh nggak bisa apa namanya kalau dikombinasikan dengan tepat ya pastinya orang akan datang ke toko gitu nah tapi toko yang kita punya memang harus beradaptasi dengan perubahan tadi oke deh lanjut Bang nah nah sebenarnya Disruption ini bukan pola pikir baru tapi udah lama kejadiannya contohnya eh saya ingat waktu dulu waktu kecil ada yang dari Padang nggak di sini kampung di Padang ada Bang ada kecilnya di Padang ada nggak dulu ada Bang ada atau Om Revki di Padang tuh oh iya terus saya karena gedenya di Padang jadi contohnya di Padang mungkin saya kasih tau jadi waktu kecil tuh eh kalau berbelanja tuh biasanya ke pasar tiba-tiba ada toko yang namanya Ramanda juga dengan konsep baru mereka apa eh kalau nggak salah mainan anaknya juga ada kalau nggak salah dulu nah akhirnya eh mulai suka kesana terus eh kalau untuk Resto contohnya pada dulunya kita suka sekali-sekali makan ke rumah makan tahu-tahu datang si FC dulu kalau nggak salah si FC ya pakai FC ya nah karena beritanya heboh bang Texas Texas ya Texas nah kira-kira begitu lanjut distrupsi adalah inovasi yang jadi distrupsi itu bukan pola pikir baru sebenarnya yang mempengaruhinya itu adalah bagaimana satu perubahan datang yang dibawa brand baru misalnya dari segi kualitas terus eh apa namanya suatu perubahan lah dibikinnya sesuai dengan yang ini eh yang dibawanya terus lanjut bang nah oke ini udah mungkin udah dijelaskan juga tadi jadi eh successful distrupsi are faster to spot and serve emerging customer need than larger competitors competitors nah saya juga nggak ngerti sebenarnya bahasanya tapi inilah yang mempengaruhi eh distrupsi tadi oke lanjut bang eh eh bentar bentar lagi bang eh nah distrupsi itu terjadi ini karena unhappy customer bukan teknologi jadi misalnya di toko kita aja deh eh eh pelanggan udah orang yang kita jutek terus eh ditanyain bisa belanja via WhatsApp nggak ah nggak bisa datang aja ke toko langsung nah kira-kira begitu nah akhirnya si kompetitor dengan gampangnya eh ngambil pasarnya kita nah mungkin itu salah satunya tuh oke lanjut bang nah eh yang membuat store kita itu offline store itu bisa makin bagus dilirik orang itu eh tampilannya mungkin teman-teman juga kadang kita harus ada perubahan di toko nah Insya Allah kita juga dalam sampai akhir tahun ini juga pengen peremajaan dari dua toko Babyplus sama Soraya itu akan apa namanya akan merubah konsepnya ke satu tempat yang baru karena ini dituntut oleh perkembangan zaman karena di pekan baru sendiri saya melihat setiap store yang baru asal produknya bagus eh emang worth it lah diterima orang eh harga gak terlalu mahal biasanya orang akan rame kayak toko baju yang di Sudirman ya yang kayak famous gak apa-apa nyebut merek disini gak apa-apa bang hehehe famous finia gitu kan itu kan mereka eh menggunakan konsep baru untuk pemasarannya akhirnya akhirnya beberapa grosir yang di dalam ramayana itu pada bengong semua karena apa datangnya dia sebenarnya dia juga pemain lama kan dia merubah konsep juga nah kira-kira begitu itu udah lanjut nah ini mungkin bisa dilihat aja nih nanti ini kasih aja ya kak bahan ininya eh kalau dulu yaitu eh kayak pemilik satu brand itu masih senang eh ngejual punya reseller di berbagai daerah nah tapi sekarang bahkan toko elektronik pun bisa ngejual langsung ke marketplace eh di websitenya dia sendiri nah itulah yang terjadi sekarang makanya eh bagi teman-teman yang belum punya brand sendiri nah usahakan punya brand sendiri untuk apa untuk agar kita lebih bisa bersaing dengan yang lain memutus mata rantai ini mata rantai distribusinya gitu oke lah lanjut lanjut nah eh kunci buat menang di era distribusi ini saat yang terjadi saat ini itu kenalilah customer apa yang dibutuhkan customer nah terus kasih service yang emang bener-bener bagus eh eh saya punya cerita di toko jadi toko kita itu rata-rata eh tim salesnya dibagi eh dalam tiga kelompok yang pertama eh kelompok yang baru yang memang me apa buat eh eh mau ngapa ya eh buat penjualan retail jadi eh tetap kita pakai eh pelatihan dulu jadi kita eh kasih pelatihan mereka tentang bagaimana kita menjual terus yang kedua udah eh kearah eh customer yang lebih besar nah terus yang ketiga ada senior sales namanya itu memang eh melayani partai grosir nah seperti itu jadi eh setiap tim sales itu nggak sama sih nilainya bagi yang berprestasi yaudah dia bisa ningkatin eh karirnya pun bisa lebih naik seperti itu oke kalau ada yang mau nanya disini boleh tuh tidak ini ada yang mau nanya nggak sampai disini bagi teman-teman yang mau nanya eh walaupun pengalaman pribadi boleh di-share ya bang maksudnya ya dalam kondisi kan kondisi bisnis kita kan beda-beda ya bang rezit ya nah mungkin kalau kondisi bisnis kit saya misalnya gimana apakah harus ada online atau offline atau bagaimana silahkan ditanyakan ya teman-teman mumpung eh apa namanya bang rezitnya bersedia untuk menjawab sedetail-detailnya ya bang ya selamat malam bang rezit yang ini kan kita materinya tentang offline store ya sekarang ini sama-sama kita tahu dimana salah satu salah satu apa ya salah satu toko baju terbesar di Indonesia salah satu toko baju terbesar di Indonesia mereka sudah menutup beberapa gerainya di kota-kota yang ada di Indonesia nah itu kan efek dari adanya online ya bang ya ya nah terus kalau kita ini bang mereka itu kan pemain besar pemain besar pemotar besar punya sumber daya yang semua serba lengkap tapi masih kewalahan menghadapi yang namanya online store nah ini kalau kita sebagai UMKM bagaimana ini bang strateginya supaya kita bisa menyeimbangi antara offline dan online karena retail baju terbesar saja sudah mengatakan mereka ini itu menutup beberapa gerainya itu gimana bang terima kasih bang terima kasih bang Yves terima kasih bang Yves sebenarnya saat ini yang memang paling diuntungkan itu UMKM kenapa? karena misalnya contoh toko baju kalau untuk perusahaan besar tadi modal Rp30.000 dia itu biasanya jual Rp200.000 kenapa? karena kosnya besar nah makanya saat ini beberapa toko yang contohnya di Sudirman tadi nah itu kalau kita bisa menemukan uniknya produknya kita nah apalagi kita bisa bikin sendiri ya itu lebih gampang memasarkannya kenapa? karena yang pertama kita bisa menawarkan ke orang-orang terdekat dulu nah dari situ kita juga udah bisa mulai masuk ke pembukaan store misalnya jadi memang sih awalnya di rumah saya punya beberapa contoh kawan dan saya pun beranjak dari rumah nih jadi kita itu memang beranjak dari produksi di rumah jadi spray ini awalnya kita produksi di rumah ditawarkanlah ke tetangga ke kantor-kantor akhirnya ya nabung-nabung dikit bisa sewa toko nah dari situ ya memang kemampuan kita kemampuan sales kita ini memang harus dituntut yang pastinya pendekatan ke kalau saya sih ibu-ibu dulu ya jadi disenangin dulu sama ibu-ibu nah akhirnya ya harusnya dia beli satu jadi beli empat gitu nah efeknya sampai saat ini saya masih suka diteleponin sama pelanggan tuh kalau nggak sama saya nggak mau dia belanja nah kira-kira gitu jadi mungkin strateginya gerilia ya kali ya kita masuknya lebih ke mungkin Coach Robby nanti bisa ngajarin gitu tentang emosional marketingnya jadi kita menjaga hubungan emosi sama si pelanggan jangan main hati ya bercanda kok Bang Bang Rizek jadi kita gitu sih kalau yang saya lihat kalau sekelas perusahaan besar itu dia untuk bergerak tuh mesti dari atas kan dari atas perintahnya ya Bang Rizek berarti itu artinya di kondisi pandemi saat ini keuntungannya berpihak kepada UMKM karena UMKM sendiri kan tidak menggunakan biaya operasional yang besar ya seperti yang Bang Rizek sampaikan tadi di mana retail besar itu mereka modalnya 30 harus jual 200 ribu karena menghitung kan menghitung kos yang harus dikeluarkan ya berarti sekarang ini kesempatan UMKM untuk menjadi lebih maju ya Bang Rizek harusnya iya makanya saya ini banyak bicara berharap nanti dapat spray ini Bang oke Bang boleh bertanya Bang ada juga mau nanya Kak Vivi iya boleh silahkan 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 siapa dulu nih Kak silahkan bang ya 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 apa sama mak-mak ya biar dapat perhatian sama mak-mak yang seperti apa tuh yang abang lakukan sampai abang bisa membuka banyak banyak apa tadi Soraya kemudian Babyfest terus yang HES apa itu kuncinya Bang kalau nah kalau untuk mendapatkan pelanggan tadi beda dengan mengembangun yang ini maksudnya kalau mendapatkan mau menarik perhatian mak-mak tadi ya kita pelajari bagaimana sih cara kita bersikap misalnya kalau ke biasanya pelanggan spray kita dulu memang ibu-ibu ya nah ibu-ibu tuh biasanya suka dipuji lihat tasnya bagus bu tas ibu bagus nih pasti mahal nanti kalau dia ngomong kita udah ngomong tasnya mahal pasti spraynya nggak ditawar bahkan kita tas ibu aja 3 juta masa beli spray 500 ribu aja masih nawar sambil bercanda gitu loh nah kira-kira gitu Emotional customer nya dia yang dapet ya bang ya iya ya ya pintar-pintar kita aja sih sebenarnya terus apa ya mungkin itu kalau yang masih yang masih kita terlibat dalam sales ilmu itu kayaknya mesti dipelajari kalau yang dalam NLP nya ada tuh namanya RAPO jadi menyamakan frekuensi kita dulu sama orang kalau dia ngomongnya pelan kita jangan oh ini 300 ribu bu oh nggak cocok ya jadi disamain adanya dulu nah kayak gitu kita buka kelas kayaknya bang kira-kira begitu bang bang ada lagi ada kak silahkan mungkin eh 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 tadi ada yang satu belum terjawab ya yang kayak hers baby place itu ya nah bentar ya bang ya siap bang nah eh eh kalau sore itu berkembangnya itu memang eh eh karena emang asli kita menjaga hubungan baik dengan semua orang sih yang pertama vendor nah eh nggak tahu kenapa eh kita awalnya beli cash sedikit-sedikit akhirnya dikasih sama vendor dihutangin nah karena eh eh kita bagus eh belum jatuh tempo udah dibayar misalnya ininya nah akhirnya sampai berapapun dikasih nah ini saya punya cerita buka toko waktu itu di Pasaraya Padang jadi awalnya kita kan di Steba awalnya di daerah Steba kalau di yang pernah ke Padang nah pas mau buka yang di Pasaraya itu terserang saya ditawarin toko tapi nggak punya duit bayarnya nah akhirnya eh yang si apa namanya yang bos kain saya nih yang nyewain akhirnya saya bayar saya cicil barang pun dikasih so toko disewain barang dikasih nah gimana coba nah akhirnya karena udah percaya gitu batu ya bang ya iya ya Alhamdulillah ya itu sih seorang entrepreneur kan memang itu harus dijaga ya eh kepercayaan orang trustnya nah dari situ Alhamdulillah bisa berkembang eh dari tiga orang penjahit sampai pada saat ini eh total di grup kita tuh udah 500 orang yang bisa kita harusnya sama nah itu tadi eh kekaryawan kita juga tumbukan trust ke customer eh kalau ngasih utang sekarang nggak bisa tapi eh trustnya eh kita memberikan barang yang kalau bagus dibilang bagus kalau jelek ya seandainya ada kesalahan pasti kita ganti hmm hmm kalau kalau di spray luntur itu pasti kita ganti hmm nah tanpa ada bla 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 kayak gitu kan kan banyak tuh yang dagang kadang ya ini bukan ini ya bukan mencari keburukan orang tapi eh barangnya udah ini tapi dia nggak mau tanggung jawab juga nah gitu loh nah eh tanggung jawab ke vendor jadi semuanya sih dijaga gitu kalau untuk baby place itu sebenarnya keisengan karena eh saya pindah ke pekan baru ini 2014 terus di daerah 5 ada satu toko bayi yang keren senang bayi ya bang ah jadi karena ngeliat itu eh kebetulan eh saya punya ruko kosong di daerah 5 yaudah deh eh awalnya buat ini buat klinik gigi karena istri kan eh dokter gigi eh karena hamil anak ketiga akhirnya yaudahlah eh cari yang lain aja akhirnya istrinya dirumahkan eh eh buka itu eh bentuk timnya udah eh kita mulai survei barang nah untuk tahap awal kita memang ngambilnya di daerah kan baru aja sih nah akhirnya eh karena udah dapat ininya dapat pasarnya terus akhirnya kita mulai cari vendor-vendor gede nah seperti itu jadi memang mulainya memang gak dari gede dari modal seminim-minimnya eh jadi tetap kita eh walaupun punya dana besar misalnya ya tapi tetap mesti dites dulu gimana pasarnya gimana gimana siapa yang mau kita jenikan customernya terus gimana ke apa vendornya gitu loh nah kalau untuk hers ini kebetulan kita join sama bukan join sih jadi adik ipar juga dokter dan eh dia pada saat setelah menikah sama adik eh kenapa ya kita waktu itu MSGlo baru mulai naik tuh hmm satu dua tahun yang lalu ya nah eh terus Bening Bening itu kan kebetulan kawannya dia di kampus dulu Baiturama kalau gak salah eh eh si dia nyebut-nyebut saya lupa namanya itu nah akhirnya yaudah deh eh kita coba itu dari kecil juga di kebetulan ada toko kita di Steba itu tokonya kecil karena udah gak kepake kita pake jadi itu aja tokonya empat kali tiga belas meter apa tiga belas apa empat belas meter kebelakang kecil cuma gak ruko akhirnya kami sulat jadi hers dulu yang pertama eh pelajari dulu dia pun kita ngurus izin eh kita ngurus izin kebetulan di Padang agak eh sedikit gampang maksudnya gak gak terlalu rumit lah ngurus izinnya eh belajar kan ada kursusnya tuh pengecantikan nah akhirnya yaudah beli alat-alat udah invest di sana nah baru baru beberapa eh sebulan yang lalu kita buka cabang kedua di kalau pernah ke Padang di seberang MACD di jalan Ahmad Yani nah seberang MACD kita karena kita udah validasi ini oke nih udah kita coba lagi yang lebih besar nah kira-kira begitu Kak Elda kalau untuk eh beberapa brand yang lain kayak kita juga punya matres protektor kita punya eh bantal kita punya eh beberapa produk lain lah itu memang turunannya dari eh Soraya tadi nah saya juga membiasakan diri dalam bisnis ngeliat eh siapa sih eh pemain besar di Indonesia ya nah terus cari turunannya apa produk turunan yang bisa kita olah lagi ya kira-kira begitu kok ada diem nah jadi memang kita agak se perlu sedikit jeli misalnya eh non-helda nih eh produknya ini sekarang ya udah kalau bisa sih produknya jangan terlalu banyak tapi emang disukai orang nah misalnya gitu disukai orang dulu yang pertama nah yang penting repeat ordernya rame dulu itu sih kata mentor saya jadi pilih barang tuh jangan terlalu banyak tetap harus bervariasi cuma nanti dari beberapa variasi tuh udah tetapin beberapa produk aja yang emang bisa ngejual dijual nah dari situ mungkin eh walaupun tipis kayak baby play sekarang baby play tuh eh ada saat beberapa lima produk yang emang kenceng kita jual dan di tempat yang gede tadi nggak begitu itu hmm tapi saya nggak bisa sebut barangnya tapi carilah dimana kita bisa masuk karena ngelawan gajah ya smoot bisa ngelawan gajah kan nah gitu jadi nggak ada kata musahil Insya Allah rezekinya ada kalau kita nyari titik lemahnya dimana gitu loh hmm gitu ya semakin semakin teruji produknya kita yang bisa kita jual semakin bisa di asah tuh semakin bisa kita ngambil kuantiti yang lebih besar ke kayak misalnya kalau kita ngambil kayak ya baby play tuh ke vendor kita bisa ngambil sekali banyak gitu loh nah akhirnya yaudah kita terkenal yang pertama dengan murahnya sebenarnya nggak juga karena kita bisa jual lebih banyak kalau untungnya sih eh lumayan kalau kuantiti tinggi ya nah gitu oke tapi bang kalau dari yang sekarang dari usaha bang semuanya itu kan pasti ada onlinenya ya bang walaupun offline nya ada ya ya nah itu kira-kira dengan keadaan sekarang itu offline nya omsen nya menurun nggak bang kalau offline sendiri yang pasti hers agak menurun tapi nggak menurun yang gitu kali 20% sekitar 20% turunnya tapi hers lah yang paling tinggi ininya marginnya terus kalau yang baby play sendiri baby play kalau kita ngadain promo langsung ke toko eh apa namanya memang sih di onlinenya kenceng sekarang karena itu tadi tapi yang beli beberapa produk yang memang nggak bisa orang tetap datang walaupun buat anak bayi tetap datang sih eh porsinya sekarang offline dan online untuk baby play itu eh onlinenya 60 offlinenya 40 oke yang terlalu ini kalau untuk soraya sendiri eh kalau nggak ada sebelum PPKM ini mulai udah tinggi sih naik terus hmm nah pas PPKM mulai turunnya sekitar 10% lah nggak nggak terlalu sih nggak terlalu ya mam cuma itu tadi yang kita tarik ya dari online ya kan maksudnya kita manfaatkan Instagram TikTok emang buat narik orang tapi alhamdulillah yang datang ke store tuh ada sih emang ada nggak turun drastis sih alhamdulillah nggak gitu loh padahal eh ya kalau kita pikir saya saya pun mikir nah ini spray pada awal pandemi nih ini spray kayaknya nggak laku nih makanya coba-coba yang lain kan ternyata ya ternyata minatnya tetep ya bang ya ya mungkin karena WFI ya sering ganti spray jadinya itu juga bingung iya bang jadi sekarang korang di rumah spray justru malah laku gitu ya peluang juga tuh bang berarti peluang tuh bang banyak nih dari awal pandemi sampai sekarang alhamdulillah omsetnya bisa walaupun nggak nggak terlalu naik ya minimal kayak gini lah landai tapi naik naik dikit BPKM diperpanjang nggak ngaruh ya bang iya shock aja di awal kemarin kan emang ditutup jalan oh ini gimana nih akhirnya kita coba bikin promo tapi sehari apa dua hari kemarinnya terus setelah tuh justru nggak bikin promo yang lebih gila-gilaan ini udah 4 hari ini lumayan lewat target semua alhamdulillah nggak tau tuh kenapa dari target yang udah ditetapkan tuh lebih 20% lah itu heran heran juga nggak tau alhamdulillah baik baik gimana Don Helda sudah puas dengan jawabannya dari bang Rezet orangnya pengen tau awal abang tuh bisa yang katanya tadi tuh dari apa namanya tuh hutang dari apa dipinjamin gitu dari orang sampai karyawan abang tuh sampai 500 tuh gimana karena Helda kan juga baru misalnya usaha Helda masih kecil bang yang bantu baru satu orang jadi pengen pengen tau perjuangan abang dari awal sampai 500 karyawan itu sampai punya kita buat buat class kalau kayak gitu ya bang itu ceritanya banyak tapi intinya gini yang perlu dipegang sih tiga aja eh sorry yang apa namanya kalau yang pertama hubungan dengan yang di atas ya kita sendirilah pastilah ya terus yang kedua itu tadi jaga ke ke vendor ke karyawan ke eh apa namanya ke customer oke bang bang Safria udah nunggu-nungguin loh bang dari tadi mau nanya boleh boleh ayo bang eh sebagian pertanyaan sudah terjawab kayaknya kak tetapi oh udah ya oh di alhamdulillah sedikit perkenalan juga bang saya jualannya di Soekara Meta Center bang mungkin abang sering lewat lah di telepon itu kan eh ini mana tuh bang ini selama usaha itu lima tahun offline offline talk bang baru mungkin karena pandemi ini karena juga sedikit kurang melek teknologi juga baru merintis online juga keteteran gitu kasih tips lah bang gimana bisa bisa membuat offline online itu seimbang bang karena sekarang ini kalau nggak buka toko nggak ada nggak ada penjualan gitu ya ya bagus deh pertanyaannya nih eh yang pasti yang pertama eh abang juga memang mesti membuka diri eh belajar eh ya misalnya eh jangan ngeluh ya maksudnya belajar tuh wajib yang pertama dimana abang bisa tentuin dulu dimana abang bisa eh menggaetnya misalnya nggak customer dari Facebook misalnya ya pelajari dulu customer abang banyaknya dimana kan Facebook dan Instagram tuh beda ininya nah kalau misalnya di Facebook eh tes-tes aja jadi masukin di Instagram Instagram pelajari Instagram gimana sih biar eh bisa optimal penggunaannya kemarin kelasnya Mas Aden ya nah kalau Instagram sendiri nah ini saya cerita lagi ya saya memulai Instagram tuh awalnya katrok katrok dalam arti kata saya serahkan aja ya ke tim kan bikin Instagram terus akhirnya dilihat kan awalnya Facebook sih Facebook Facebook dia bikin Facebook eh nggak begitu berkembang akhirnya saya ikut kelas tuh sama Mbak Yanti tuh ingat nggak Mbak Yanti sama yang di mana Mbak Yanti sama Omra Adil ah iya awalnya nah karena saya punya keterbatasan akhirnya saya cari-cari info di mana sih saya bisa belajar nah akhirnya belajar nah gimana cara biar bisa jualan di Facebook nah terus eh yang kedua ikut kelasnya Instagram Instagram karena nggak puas juga kan tapi Instagram tuh udah mulai saya bangun tuh dari 2016 awalnya memang posting pada waktu itu masih gampang sih nyari followersnya kita follow-follow aja orang waktu itu eh enak ininya ya jadi di fallback lagi kalau sekarang kayaknya memang mesti bikin suatu yang viral deh di Reels ya kalau sekarang gunakan Reels ya lebih banyak gunakan Reels ya kalau mau nyari followers kayaknya atau viewers ke Instagramnya kita eh karena eh apa namanya Instagram udah hampir kayak TikTok dibikin jadinya emang buat konten ya buat konten eh apa lagi ya nah kira-kira gitu bang jadi pelajarilah eh dimana channel di atau masuk ke Shopee pelajari tentang Shopee buku Shopee ada kok yang jual di marketplace nah Shopee lumayan juga tuh kalau bisa kalau baca bukunya nah coba pahami bagaimana sih dapat Starseller dulu dari Shopee misalnya ah ya konsumennya seperti apa ya bang Rezit ya 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 mungkin itu nanti ada kasihnya lagi ya Kak Vivi ya yang tentang SBM boleh juga tuh kita tanya sama paket tuh kali ya ada kelas apa enggak ya nanti kita akan infokan lebih lanjut lah ya bang ya pokoknya yang daftar eh nomor 1 kayaknya bang if kayaknya ya bang karena kita perlu juga nomor 2 nomor 1 ya saya nomor 2 deh nah semangat belajarnya bagus dan nomor 2 Kak oh iya baik ada lagi teman-teman yang nanyain bang Safriel udah udah ini udah jelas ya berarti kita harus tahu dulu nih kalau semangat oh iya yang mau main Instagram bang Safriel tadi fotonya kalau bisa bagus ya kalau mau main business mat itu mutlak fotonya mesti dibikin bagus nah sekarang PRnya gimana caranya biar bikin foto bagus terus oh tapi di TDA kita punya SDM-SDM yang berkualitas kalau seperti itu jadi bisa tinggal kan bang Nanda bisa belajar tuh ke bang Nanda ini ada Kak Kakak ada Baicha Baicha Assalamualaikum Mbak Salam Nah jadi Mbak Eicha bisa tuh bisa support nanti Mbak Eicha ya iya 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 bang Nanti saya ini aja ngejadualin aja oh ngejadualin asisten iya asisten aja iya 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 apalagi Instagram lagi ini bahasnya nanti siap kita lanjut gimana ada pertanyaan lagi lanjut slide aja ya bang masih banyak bang kira-kira iya boleh boleh bang Il bisa di support bang oke siap ini kita agak cepet aja gak apa-apa deh iya men karena lebih seneng cerita-cerita ini sih sebenarnya dari isi iya iya udah lanjut ini bang ya iya lanjut bang oke nah ini ini bisa juga buat kita menentukan ininya buat bisa menang di era distribusi tadi nah kalau di Instagram kebanyakan yang belanja tuh kalau yang kita dari beberapa akun kita tuh emang umur 24 sampai 35 25 nah disini yang paling banyak belanja tuh bisa dilihat datanya disini nih gitu nah kalau mau ngeracun anak umur 25 kebawah tuh kan nanti dia akan kerja tuh nah racun lah pakai tiktok jadi makanya Masa Den gunakan tiktok nanti tapi orang tua mama saya juga sampai sekarang menggunakan tiktok juga loh ngelihat info-info nah itu efektif juga buat nyari pasar sih sebenarnya nah disini ya bisa dilihat tuh female nya ada berapa jadi nanti diolah aja datanya nah kalau next bang nah ini nah ini contohnya untuk seberapa besar sih marketnya kita nah ini bisa digunakan kalau misalnya pekan baru bisa dilihat berapa besar sih pangsa pasarnya mulai dari orangnya perumahannya atau kantornya kalau yang resto tuh bisa dipakai tuh eh kita mesti ini dulu cek dulu kita bisa ngejualnya keberapa banyak sih ini sorry ambil datanya dari mana ini gak ada ya sumbernya ya gak ada ini dari mana ya kayaknya kepotong nih eh iya kayaknya kepotong nih nanti deh saya cari lagi nih sumbernya tapi ini bisa bisa masuk juga kayak saya nyari tangsapasar kayak baby place tadi eh eh saya nyarinya eh wanita umur 23 sampai 35 karena eh sampai 35 tuh masih banyak yang eh melahirkan atau sekedar buat kado nah kira-kira begitu kalau sorry Bang Rizad diinterupsi kalau kita pakai Google Trend bisa gak untuk nyari data bisa lah ya pakai Google Trend bisa juga tuh oke itu udah lanjut nah ini juga eh yang perlu kita pahami dengan eh untuk customer-nya eh yang perlu kita punya data customer disini banyak gak yang punya data customer-nya sendiri banyak lah banyak iya dikumpulin nanti ditukar paling cantik bisa Mbak hehehehe boleh boleh aku gak payung maunya spray hehehehe nanya aja gak ada hehehehe oh iya iya kata main hehehehe oke deh kalau ada yang mau ditanyain yang lain boleh deh di ini ditanyain masih ada yang terakhir gak slide-nya nah nah ini juga bisa digunakan ee tuh yang yang apa namanya pelanggan butuhkan udah lanjut Bang ini bisa aja dibaca ya nanti selesai nanti selesai mau nanya boleh emang ya boleh 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 Mbak Fifi mau tanya boleh 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 silahkan iya Bang Rizad ini Tia Bang salam kenal maaf tadi baru selat joinnya Tia ini udah berapa kali join sama kita nih hehehehe makasih ya Kak udah support ya sama-sama Soraya juga udah support Ratan kan hehehehe boleh kak apa kalau di Soraya sistem konsumennya gimana ya kayak misalnya kan ada ada konsumen ada reseller agen distributor gitu ya Bang iya yang pembagian harganya boleh tahu Bang gimana ya Bang bagusnya bagusnya kalau di iya yang pasti distributor eh apa namanya yang paling gede diskonnya Kak cuma ada syarat misalnya kalau kita tuh syaratnya udah selanjutnya 3 bulan sekian banyak misalnya baru bisa jadi distributor oh ada ini ya ada target ada target per bulan misalnya kalau nggak capai target per bulannya udah turun dia jadi member yang dibawa distributor gitu itu harga yang pastinya distributor itu bisa dapat 30% kalau nggak salah hmm 30 dibawa distributor apa Bang member gold gold itu kalau nggak salah di 15% oh jauh juga ratingnya 30 ke 15 ya ya tergantung kita sih Kak kadang eh mereka jual di daerahnya bisa lebih tinggi dari harga retail kita kan gitu nah kalau distributor sendiri nanti dia juga bisa punya eh seller sendiri nah akhirnya yang pastinya intinya kalau untuk reseller kasih keuntungannya yang lumayan sih kalau menurut resep eh eh ya itu tadi 30% kan lumayan tuh iya dia dapat eh kalau kita ngasihnya 5% itu kasihan nanti susah susah apa eh susah dia dapat untungnya gitu kurang semangat ya Bang kalau terlalu dikit ya ya tapi itu yang pastinya kita yang nentuin biaya sendiri yang pastinya eh kasihlah dia untungnya lumayan naik kayak gitu loh eh jadi biar ini eh buat semangatnya yang pastinya kasih minim bonus kalau capek penjualan target penjualan nah saya juga gitu ke tim salesnya tim sales saya tuh kalau capek penjualan segini tapi nggak muluk-muluk sih dia eh kita tetapkan target berapa yang tim sales kan eh tapi itu emang pernah dicapai sama beberapa orang nah akhirnya dapat bonus nah setelah eh tiga bulan capek target yang segitu naik level nih tim salesnya nah nah gitu juga eh yang si reseller tadi gitu tim sales naik level jadi apa Bang? ada sales eksekutif jadi dia yang megang reseller-reseller gede nah kalau udah sampai eksekutif dia punya asisten satu kak hmm gitu yang pastinya dia bisa konsentrasi ngelobi orang nah yang pesanan orang tadi ada timnya yang nyariin lagi kebutuhan orang tadi nah kira-kira begitu oh gitu ya memang keren nih masih banyak yang perlu kan pelajari tanya dong ngelanjutin pertanyaan Tia boleh 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 ah iya ah iya jadi tim sales tadi tuh Bang Rizet tadi kan Bang Rizet bilang tim salesnya itu dikasih target dan bonus nah itu sistemnya eh sistem penggajiannya dia gimana dia cuma dapat gaji pokok abis itu selebihnya dia dapat tunjangan berdasarkan atau benefit apa bonus dari penjualannya aja atau ada perjanjian seperti apa ya Bang hmm tetap kalau naik level dia yang pastinya gajinya naik gaji pokoknya naik terus ditambah bonusnya juga beda nantinya gitu dia juga dikasih apa namanya budget untuk ngasih hadiah pelanggannya oh pake budget untuk ngasih hadiah pelanggan iya berarti dia tuh ngerjain tadi kan ini offline tapi berarti salesnya itu dia ngerjain semuanya mau dia offline mau dia online terserah dia gitu Bang Rizet ngasih kebebasan pokoknya aku ngasih target sekian oh iya jadi kita kan di kayak di Soraya itu sebenernya ada beberapa toko sih di dalamnya ada marketplace ada yang ngurus marketplace ada ngurus web ada yang ngurus penjualan dari Instagram dan Facebook terus ada yang datang ke toko nah yang buat yang datang ke toko ini kita memang bekali dia pake WhatsApp WhatsApp nah gitu biar bisa apa namanya gak mungkin kan orang dia misalnya di daerah Sia mau ngorder harus datang kesini gak mungkin ya rasanya gak mungkin nah akhirnya kita bekali dengan handphone berarti satu orang pegang satu nomor WhatsApp masing-masing gitu ya nanti customer terserah aja mau ke nomor WhatsApp yang mana nah kalau itu kita memang ngebaginya siapa yang punya ya misalnya Rizet nih customernya Mbak Yanti ya udah Rizet memang gak Mbak Yanti oh itu sekarang untuk maintain relation dengan itu tadi customer ya jadi jadi kalau kadang kan ya sama kayak misalnya Rizet dari awal buka toko kecil tadi jadi kan pelanggan tuh senangnya sama Rizet sama kita nah pas dikasih ke yang lain dia kurang nyaman nah kira-kira begitu biarlah kalaupun cuti misalnya kan yang yang si ini tadi dia mau nungguin nah kira-kira begitu nah kalau kalau emang udah kebelet baru dia mau digantikan ininya saya lesen dulu sementara kira-kira begitu karena itu hubungan hubungan baik ya mereka yang bangun gitu loh kalau karyanya berganti gimana mas karyanya berganti yang pastinya ya kalau dalam dalam kontrak kita kita ada ya maksudnya sudah perjanjian ini lain lagi nih urusannya maksudnya kalau berhenti itu mau berhenti mesti ajuin dulu mau resign minimal sebulan sebelum resign jadi pas itu kita eh langsung naik penggantinya gitu naik penggantinya ya udah ada serah terimanya jadi misalnya saya ganti sama Mbak Yanti atau sama Abang yang pastinya data-data customer kita serah terima dulu gitu itu pernah ada kejadian nggak database kita dibawa diambil sama karyawan Bang eh disabotase gitu udah nuntus kayak gitu pernah nggak kalau itu sih udah sering sih kak pernah sih ada karyawan yang akhirnya dia buka toko sendiri dia ambil customer kita tapi Alhamdulillah customer-nya balik lagi ke kita yang pastinya eh apa namanya itu tadi kepercayaannya sebenarnya kepercayaannya sama Soraya kan iya iya orang tadi gitu iya 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 nah itu yang harus kita bangun iya 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 bener-bener Bang tuh oke Bang Rizad thank you jadi kalau Kak Yanti kalau misalnya masalah SDM masalah tim nanti besok mungkin ya dengan Kak Desi lebih detail ya karena judul dari kita kan successful offline store jadi gimana supaya strategi apa sih yang bisa dipakai untuk mensukseskan offline store apalagi dan kadang sekarang kan online-nya harus harus gede-gede gitu kan apa perlu tuh offline store-nya apakah masih perlu apalagi sekarang kita juga harus menghemat budget kan kadang-kadang kalau bisa online-online aja deh gitu kan gak perlu offline gitu karena ada produk yang memang bisa online semua ya Bang ya gak harus offline gitu ada lagi Bang selainnya biar kita masuk saja nih mystery guest-nya kayaknya udah udah geregetan teman-teman juga udah berananya mystery guest-nya siapa dan kita langsung terlalu ayo yang berkeleks berikutnya ada di Bahil saya share lagi ya atau boleh masuk mystery guest juga gak apa-apa boleh kalau emang mau mystery guest-nya masuk boleh punya kecil soalnya kasihan iya mau tidurin anak dia soalnya kita sapa dulu mystery guest-nya gimana siap siap ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 inilah misi inggris kita mas Refki makasih 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 thank you thank you maka mukanya nih apa mukanya gak ada emang gak keliatan mukanya ya keliatan enggak keliatan dong keliatan dong keliatan keliatan dia TDA Kampar dia ini sensi gitu ya nah teman-teman mystery guest kita mas Refki mas Refki dulunya itu eh recent dari Garuda ya mas ya JM termuda dunia dari Jakarta pindah ke Padang sekarang jadi direksi abangnya di RSA Mutira Bunda Padang juga dosen nah juga entrepreneur juga nah kesempatan nanya nih untuk mas Refki kayaknya banyak yang nanya sebenarnya sih mas mas waduh itu Bang Rizet ya gohnya saya nyimak kolaborasi sekampung katanya ya sekampung kampung kampung satu SMP satu SMA kuliah aja beda iya warga TDA juga tidak gimana gimana kalau nggak video Solo asik ya semoga Bibi gimana gimana yang lain yang nanya nggak kalau nggak Bibi yang nanya nih sayang loh kesempatan saya nanya boleh Kak Bibi boleh silahkan silahkan bang Rizet lagi nih karena targetnya spray oh spray bang Rizet ini masalah masalah toko offline ini kan kalau kita bicara jangkauan kan itu terbatas Bang dalam artian contohnya toko kita ada di lokasi mana lokasi-lokasi tertentu ingin datang ke toko kita kan lumayan jauh nah berarti kalau untuk menjangkau konsumen yang ingin lebih luas artinya kita harus buka banyak toko Bang gitu ya Bang ya di sini kita bicaranya offline ya bukan nggak di luar online penjualan secara offline ya kalau ya balik lagi survei lagi ke tempat yang memang kalau emang banyak banyak peminatnya di daerah sana dengan produknya kita ya kenapa nggak dibuka di sana yang pastinya dipelajari lagi itu sebenarnya Soraya ini awalnya sih dari 13 cabang sekarang cuma berapa ya 7 apa 6 ya jadinya ya karena terbantu sama offline tadi tapi sama online tadi tapi apapun dan alasannya toko offline ini memang harus dipertahankan karena ya itu tadi balik ke yang orang memang harus namanya manusia sosial manusia itu makhluk sosial ya yang pertama ya senang berinteraksi juga kalau nggak ada apa pandemi ya pastinya kita kalau saya pribadi lebih senang jalan-jalan ke toko itu ada lagi teman-teman oke bang terima kasih bang udah pas ya bang if ya cocok ya oke ada pertanyaan nggak teman-teman kalau nggak saya yang nanya tuh ke bang refki nanya tuh bang refki itu keren baru landing loh baru-baru ini bang refknya udah Fifi aja nih nanya nggak boleh nggak gini mbak Fifi kan semuanya nih yang tahu misteri desnya boleh nggak diceritain boleh mungkin bang refknya ceritain jatuh bangun yang membangun bisnis seperti apa itu rencananya jadi rencananya memang mas refki nanti sedikit eh ngasih pengalaman sebelum kita bertanya boleh ya mas refki ya oke siap ya silahkan deh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih banyak aku ini TV Om Rizat suara saya kedengeran cukup clear ya clear clear Alhamdulillah Neta coba karena Bang Rizat present nah kok juga present juga dia dikit-dikit gitu ya oke sebentar mudah-mudahan bisa di-share bentar ini sepertinya wah kenapa nggak bisa di-share ya oke sebentar loh nggak bisa di-share oke sambil ini ya karena kan kalau mau ngomongin tentang apa namanya itu lebih enaknya ada-ada ini sih ada ada sementara saya lagi nyari ini nih kenapa kok tiba-tiba nggak bisa aku atau aku kirim ke Mbak Vivi ya ininya ya atau Atau kesiapan ya aku kirim ininya ee 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 itu bentuknya slide atau gimana Bang? bentuknya ee slide pdf aja pdf biar biar oke oke boleh nanti kirim ke Mbak Vivi Mbak Vivi boleh kirim kemah aja Bang? oke boleh 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 langsung aja Mas Vivi oke cuman dikit cuman mudah-mudahan nggak gede sambil ini nama saya Ref Kiriantori teman-teman dulu sempet cukup lama di eh cukup lama sebentar di Pekanbaru sekitar satu setengah tahun saya memulai karir saya di dunia ee apa nam profesional itu ada di Garuda gitu ya jadi saya masuk ke Mbak Vivi itu 2012 nah saya ketemu Bang Rizat itu memang pada saat di TDA 2009 ya Bang Rizat ya waktu kita di Padang dulu pertama kali TDA itu baru mulai masuk ke Padang gitu nah udah tak asir ya Mbak Vivi yes yes oke hari ini sampai 2012 sampai 2019 saya ada di Garuda mulai dari management trainee sampai terakhir Vice President untuk Haji dan Umroh karena satu dan lain hal kemudian saya mundur dan resign dan pulang ke Padang nah pulang ke Padang apa namanya ikut apa namanya terjun lah ya jadi jadi entrepreneurship atau jadi dari professional ke entrepreneur kita membawai beberapa grup ya kita punya Miranti Adila itu distributor ala kesehatan kemudian kita juga punya properti ada kos-kosan gitu ya terus ada rumah sakit ibu anak kemudian juga saya mengolah sekolah tinggi ilmu kesehatan juga dan baru satu setengah bulan hampir dua bulan ini kita masuk ke bisnis retail ke offline makanya tadi saya pengen belajar juga sama Omri Zed gitu ya jadi kita masuk ke ada namanya Nami Beauty Store jadi melihat perkembangan kosmetik yang begitu luar biasa kita coba masuk ke the next level ke ini ke beauty store nya gitu gitu dan hari ini kita juga distribution untuk beberapa produk kecantikan atau kosmetik mungkin beberapa teman-teman udah udah pernah dengar something pernah dengar first lab gitu ya Apo Skin Everwhite gitu nah itu itu yang sekarang kita distribusikan jadi kemudian saya juga dosen di Stikas dan di Telkom University karena kuliahnya daring jadi masih bisa jauh-jauhan gitu ya dan kita juga punya platform untuk home care karena emang basic kita tuh di kesehatan gitu ya kita punya siap rawat nah itu kena-kena next nah jadi ngomongin tentang ini tadi saya mau sharing sedikit nanti saya akan share ke Mbak Vivi dari data Deloitte nah yang paling baru nih jadi Deloitte 2021 nunjukin ada hasil risetnya tentang mereka membagi 4 customer nya sekarang gitu ya ada disebut namanya Siti Siti itu orang yang umurnya sekitar 22 tahunan kebawah gitu ya kemudian dia punya penghasilan di bawah 1 juta ada GUS sebutnya GUS itu segmennya Young Working Professional orang-orang yang BUMN atau kerja gitu ya tapi dengan gaji sekitar apa namanya 7,5 sampai 10 juta per bulan next nya itu ada lagi ada Udin nah Udin ini next Udin ini lebih ke middle age nah gitu ya jadi dari sini biasanya orang-orang yang cukup sudah mapan gitu ya yang sudah ada 15 juta penghasilannya dan biasanya ini yang cukup aktif di WhatsApp grup bapak-bapak nah biasanya gitu lalu kemudian ada TINA nah TINA ini senior citizen nah ini yang biasanya ibu-ibu yang umur 65 55-55 cucu yang sering posting foto-foto cucu di media sosialnya nah kenapa next nya karena ini ngomongin tentang offline dan dan online gitu ya tadi ceritanya saya terus terang baru karena dulu selama ini saya megang B2B di Garuda pun juga kalau mau ngambil sedikit pengalaman dan pelajaran dari Garuda Garuda itu sangat serius mengurusin setiap tempat offline store-nya kalau dibilang offline store ya artinya serius membuat tempat tiketingnya serius membuat launch-nya teman-teman tahu untuk desain saja biasanya sampai miliaran rupiah konsultasi desain kenapa? karena diperhatikan yang namanya offline store itu yang dipentingkan adalah customer journey katanya atau experience itu yang tidak bisa didapatkan di online ya kan contoh kalau kita datang ke Soraya Bedsit itu pasti rata-rata warnanya orange jadi ketika lewat lihat depannya orange wah ini persepsinya langsung ke Soraya nih gitu kan bener Kak Amri Zed? ya itu yang dilakukan oleh Garuda juga waktu itu gitu jadi sampai kita punya five sense gitu ya bau rasa penciuman hidung mata dan telinga sampai kalau teman-teman pernah ke Garuda itu pasti ada musik-musik yang selalu ada dimanapun gitu itu untuk membuat apa? experience nah itulah kenapa kalau tanya tadi pertanyaan siapa tadi bang bang siapa kenapa sekarang banyak apa giant metro dan sebagainya justru keluar dari retail gitu kan ya bisa jadi kalau kita lihat ah iya bang Ev bang Ev kebetulan kita pernah ngobrol sama Pak Roy Mande Roy Mande itu ketua APRINDO Asosiasi Pedagangan Retail Indonesia ada tiga hal yang membuat retail-retail besar tumbang yang pertama investment cost-nya tinggi yang kedua operational cost-nya tinggi investment cost ini biasanya biaya sewa naik depresiasi naik dan seterusnya nah itu yang membuat retail-retail besar bukan tumbang sebenarnya tapi dia mengalihkan nah retail retail-retail atau offline store kecil nah ini yang kita bikin apa namanya lebih agile gitu kata orang ya lebih lebih lincah kenapa operational cost kita kita tekan gitu kan ya bisa jadi sewa tempatnya langsung 5 tahun misalnya atau nggak nyewa tempatnya tapi join operation atau kerjasama gitu kan nah di belanja offline next nah ini masih kelihatan nggak kalau dibedain dikit ini kita lihat ini preferensi orang ketika pandemi ini adalah riset pasar terbaru dari Deloitte di Indonesia ya bahwa ternyata untuk beberapa barang mereka lebih prefer untuk belanja di moderate atau di offline store bukan di online store contoh tadi pada saya bilang kalau mau beli baju kadang-kadang kan kadang kebesaran kadang nggak cocok gitu ya tapi untuk hal-hal yang sudah sangat umum misalnya beli charger misalnya atau beli lampu misalnya yang penting gue beli online gitu kan selain harganya lebih murah dan biasanya orang pindah ke online itu karena satu masalah harga sih biasanya gitu kan ya karena ada fungsi trade off waktu yang harus dia bayar nah ini kita yang menariknya adalah di cosmetic and beauty care product karena sekarang ini apa namanya saya sedang mendalami itu karena kita baru 2 bulan buka offline store-nya cosmetic gitu ya orang masih masih eager untuk beli ke modern trade atau offline kenapa? sometimes mereka pengen kalau beli lipstick tuh gimana sih bentuknya kan teman-teman mbak Helda atau apa lipstick tuh nggak bisa diliatin ini warnanya bener nggak sih gitu kan kadang-kadang beda kadang-kadang beda betul dan kalau di online di offline mereka bisa nyobain bisa ngeliatin gitu kan lihat di sini beli parfum kalau biasanya dia nggak pernah nyoba parfumnya dia itu agak sedikit gambling kan kecuali ini referensi refer gitu kan eh itu enak tuh gua udah pernah nyium atau biasanya kecium buahnya ini parfum apa eh lu beli parfumnya apa ini makanya dia akan langsung ke online next nah ini alokasi income dan hampir tidak bergerak gitu artinya gini eh ini data Deloitte juga bahwa beberapa orang di Indonesia itu mengalokasikan untuk hal lifestyle itu tidak ada beda atau nggak signifikan turunnya dibanding sebelum pandemi ya saya juga kaget ternyata orang beli bedak masih banyak ya gitu ternyata orang beli skincare masih rame ya gitu padahal pandemi loh padahal nggak keluar-keluar juga kan nggak keluar rumah juga nggak nggak ngantor juga gitu yang yang bener bang Reza salah satu kita yang punya offline store ya punya toko salah satu refreshingnya adalah melihat toko kita ada transaksi ada jualannya ya kan dan ketika transaksi besar tuh sih kita kaget sempat tanya sama seorang ibu ibu dia sekali belanja tuh 4 juta skincare dibeli semua mulai dari something ever white white lab apapun dibeli sama dia ya kan lipstick semua nomor dibeli sama dia saya tanya sama ibunya ibu ibu ini buat dipakai sendiri iya bukannya itu saya nggak tahu saya karena saya nggak pengguna skincare ya saya cuma penjual skincare gitu kan ya saya tanya ibu itu memang skincare itu dipakai terus ibu iya sih tapi saya pengen nyoba-nyoba aja yang lain gitu kadang-kadang brutusan kata gitu kan terus kalo brutusan gimana saya buang wah ini enak banget nih kalo dapat konsumen 10 orang begini konten tiktok ada dibikin kemarin bang sudah mulai kita baru belajar ya konten tiktoknya lihat suka beli lihat suka beli iya lihat suka beli dan itu bener bener cewek itu impulsif buyingnya adalah bukan hanya harga tapi lucu pernah lihat Mbak Helda atau siapa pun pernah lihat moko-moko nggak moko-moko itu lipstick baru sekarang yang kemasannya lucu gitu ada rasa regal ada rasa apa gitu dan kita taruh sengaja itu di eye level kan itu ya kalo retail retail bisnis kan harus perhatikan tata layout ya mana-mana yang lucu itu harus eye level mana-mana yang berat besar itu taruh di bawah mana-mana yang kira-kira bisa orang impulsif buyingnya tinggi taruh dekat kasir itulah kenapa Indomaret itu taruh yang namanya apa namanya tuh yang buat anak-anak itu Kinder Joy itu gue benci banget sama Kinder Joy iya ke Indomaret anak gue pasti apa mau yang ini kan kampret ya gitu kan dan nggak penting itu Kinder Joy gitu Indomaret ada di mana Om? nggak ada kalo kita di Jakarta ya kan artinya gini itu yang kita experience selama ini dan itulah saya baru nyadarnya sekarang ketika waktu di Garuda kenapa pembuatan warna itu harus soft di lounge itu harus warna-warnanya kalem kenapa? karena ada orang yang psikologisnya takut untuk terbang itulah kenapa itulah kenapa yang namanya teling apa suara sound di lounge lounge-nya motorbank itu pasti soft Heather Beethoven atau klasik karena itu buat mengademkan orang yes itulah kenapa warna-warna di rumah makan itu warnanya warna lebih ke soft karena warna orange itu kan warna-warna yang mengundang nafsu makan gitu ya warna-warna pastel coba lihat perhatikan perbedaan antara Ria Miranda dan Dian Pelangi Ria Miranda yes warna-warna solo dan sebagainya nah itu untuk membuat ini masalah psikologi ini belajarnya sama Bang Nanda nih ini psikologi warna dalam membuat offline store ya gitu kan nah next next slide nah ini saya belajar dari ini saya belajar dari kenapa kami memberanikan diri juga going to the next level untuk masuk ke offline store dimana aduh ini bener gak ya kita masuk ke offline store gitu ya Sosiola siapa sih gak kenal Sosiola number one cosmetic web in Indonesia gitu kan ya yang dia sudah masuk untuk sidit B atau berapa gitu untuk startupnya dia sudah di janain berapa padahal itu untuk online-nya saja tapi hari ini dia masuk 7 toko on offline di apa namanya mall kapan atas Indonesia Surabaya Tunjungan Plaza Jakarta PIGI Mall Indonesia gitu kan ya Medan itu apa gitu next ada lagi ini Sosiola ada lagi di ini Dandan dan ini baru Dandan ini masih masuk ke grupnya Alfa Mendo Maret dan dia buka 32 eh 22 toko offline kosmetik di saat yang sama padahal di sisi lain hero ada yang tutup gitu kan giant tutup gitu tapi di sisi lain ada orang yang kemudian mengembangkan offline store banyak banget gitu nah kan gitu next ada lagi satu lagi second ininya second competitor-nya adalah beauty hall next halo 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 beauty hall beauty hall itu juga bikin toko on toko offline-nya nah kalau di Pekan Baru itu kayak Fajar Kosmetik lah kira-kira oh siapa sih yang enggak tahu Fajar Kosmetik itu orangnya enggak lembut-lembut kok Mas yes itu dia itu itu paradoksnya gini ada orang yang tetap datang ke toko meskipun orangnya jutek kenapa? karena disitu paling murah disitu paling lengkap dan we have no choices akhirnya muncul toko-toko sejenis yang berani lawan kelengkapannya dia ya enggak kan kalau retail-retail bisnis itu either tempatnya tempatnya bagus gede atau produk lengkap kan ada modern trade ada convenience store ada apa namanya ada ada macam-macam kan ininya kayak Fajar Kosmetik jadi dia dibilang jutek-jutek juga kok tapi orang beli ya mau gimana lagi ya kalau mau murah lengkap ya ke Fajar Kosmetik gitu kan kalau di Jakarta kalau di Fajar gitu kan tapi tinggal ini peluang yang lain ketika ada apa namanya ada kompetitor yang bisa memberikan experience lebih berapa tindah gitu next nah ini petokal kita kita pun juga coba bangun ambience warna yang kita pikir bisa membuat orang langsung kayak saya belajar dari Bang Rizad sih sebenarnya ketika orang lewat ada orang-orang putih itu tuh soraya beti ketika orang lewat ada warna hijau dan merah itu apati keluarga bener gak? betul 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 iya kan? itu tuh asosiasi yang kuat loh itu asosiasi yang kuat untuk sebuah toko offline makanya salah satu atau misal kalau lewat itu ada warna merah ini JNI gitu kan nah makanya mesti hati-hati jangan atau apa namanya mesti hati dalam pemilihan warna ataupun ambience ataupun look atau fasad dari toko offline karena tadi orang bilang kesan pertama begitu menggoda kan selanjutnya mudah-mudahan belanja kalau gak belanja ya waste gitu kan apalagi kalau kayak kemaren ya kontennya tiktoknya Bang Rizad kan soraya beti terang di ambe-ambe kan masuk 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 lucu itu nah ini yang kita lakukan tadi ya kita mending belajar ke yang yang sudah expert belajar ke yang sudah apa namanya yang sudah proven gitu ya meskipun tetap ada ada modifikasi-modifikasinya ini yang kita lakukan di toko kita dan PPKM bermasalah gak? iya iya bermasalah artinya accessibility orang terhadap toko kan akan berkurang nah itulah kekurangan dari offline store ketika accessibility di ambat itu udah deh selesai tapi makanya ada O2O online to offline gitu kan ya atau omni channel gitu kan nah gimana caranya ingat gak dulu kita belajar atau seminar-seminar dulu sebelum jauh sebelum online kalau mau buka toko perhatikan tiga hal apa itu? lokasi, lokasi, lokasi ingat banget ya Pak Purdy atau siapa gitu lah kira-kira ya sekarang pun juga sebenarnya gitu tapi lokasi-lokasi accessibility lokasinya bagus, lokasinya oke accessibility-nya bagus accessibility ini bukan hanya bisa dicapai oleh orang secara physically tetapi secara maya juga bisa diakses dan itu yang sekarang bisa kita lakukan itu next gak ada, kayaknya habis deh udah habis dah ya kayaknya, habis yes betul, betul itu kira-kira yang terus terang saya juga banyak belajar dari temen-temen di TDA terutama itulah kenapa TDA itu sangat enak karena sharingnya tadi apa namanya dan permasalahan utama di offline store adalah SDM memang karena kita tidak bisa kontrol orang kita, pegawai kita untuk berlaku seperti apa yang kita inginkan itu jangankan UMKM deh segede Garuda aja segede Mandiri aja segede apa let's say bonjour kalau di luar negeri ya atau let's say apa ya bukan sosial lah Sephora itu juga gak akan bisa kita kontrol kalau dia lagi masalah Jutek kalau dia lagi ada problem di rumahnya Jutek it's kind of things yang kita gak bisa kontrol sih gitu nah artinya bukan berarti kita menyerah bahwa wah iyalah gua cuma WKM bayar bayar gaji cuma UMR kita mau expected apa gitu kan ya kita bilang kalau lu mau ngasih gaji segede Garuda pun ngasih gaji juga gede tapi ada juga Jutek Pramugara Pramugari preload bahkan segede apa gajinya tapi tetep juga Jutek nah satu hal lagi yang aku coba link kan dengan offline ini kalau kita bilang di rumah sakit ya rumah sakit kan juga kalau kita bilang ini sebagai showcase atau showroom kan juga offline gitu ya gak ada yang namanya online kan kecuali telekonsultasi telemedicine kalau melahirkan bisa gak online video call aja abu dorong-dorong yes dorong-dorong gitu kan di enak lain dong iya kan nah itu yang kita lakukan iya nyuntik juga online abu kesekiris 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 ya kan iya kan jadi jadi apa namanya mesti ini kita juga coba di rumah sakit kita kita juga selalu kontrol yang namanya pelayanan karena di rumah sakit ini it's not only komersial tapi juga sosialnya kan apa susah sih kita bilang kenapa dokter dokter kan juga manusia yang dia juga punya masalah di rumahnya punya masalah di hidupnya gak mungkin kita dok tolong ya dok perlakukan pasien itu seperti kita sendiri ya iya gitu tapi pada saat dia ada masalah sapam kita security kita eh orang yang datang kita tuh selalu ini yang kita lakukan morning briefing itu itu kalau gak marah-marah ya kalau gak ngasih pengajian seriously cara ya cuma dua hal cara menyentuh hati either sentuh hatinya dengan 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 kelembutan atau sentuh hatinya dengan kekerasan lu mau masih disini apa kagak kalau gak cabut aja lu iya kan cuma dua itu berang iya maksudnya mau diampaiin lagi coba serius 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 kita pernah pecat empat orang sekaligus ketika dia tidak mampu meng apa namanya aplikasi evalu kita contoh gini deh ini kita bilangin kalau lu ke rumah sakit lu udah sakit ya iya kan lu ke rumah sakit tuh dengan segala kegalauan apalagi ibu hamil dua yang galau bapaknya sama emaknya bener gak suaminya sama istrinya yang si istri sakit yang suami deg-degan ini gimana nih istri gua selamat gak nih ini anak pertama nih nah sudah begitu datang ke rumah sakit dimarahin pula sama security ketika di daftar emak mau daftar istri gua sakit iyalah tau sakit ma desain aja kan gak mungkin iya kan nah itu yang kita katakan bahwa ada hal-hal yang mandatorius ada yang nanya deh kayaknya bang ilham silahit bang iya munggu bang refi nanya bang orang padang aja bang oh di gini bang refi kita gini kalau yang dari padang bisa nanya harus pakai bahasa padang bahasa binang iya bang tadi data kan dari tadi banyak konsumen tradisi ya bang yang rata-rata kan setuh di adi-adinya hmm tapi berarti kan offline store tuh itu hanya tempat untuk closing bisa lalalala suaranya putus-putus suaranya putus-putus berarti kan ada sebelum orang datang ke toko offline ini sebuah dorongan dong bang untuk mencapai bang karena kalau cuman traffic di jalan tadi abang bilang lokasi-lokasi-lokasi gitu hal itu terkadang untuk EMKM kan ini ya 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 lanjut jadi berapa besar channel channel distribusi untuk menopang offline store ini oke ini sharing lagi offline store itu kalau kita bilang bukan hanya tempat closing itu little part of customer journey kita bilang kenapa? kalau hanya tempat closing maka kita hanya akan yaudah lo beli udah selesai gitu sebenarnya tempat closing itu adanya di online sebenarnya karena nggak ada experience-nya justru di offline adalah experience itu yang kita jual ya kan nah apa yang dilakukan kalau kalau ngomongin tentang kalau pakai terminologi customer journey ini bang nanda jagonya ada first miles ada last miles first miles itu adalah dimana orang-orang sebelum ada yang namanya AIDA ingat nggak? attention interest desire and fiction kalau nggak salah dulu ya jadi itu yang Bang Rizad lakukan sebenarnya Bang Rizad itu melakukannya dengan hubungan baik kemudian mengemas konten tiktok mengemas konten media sosial supaya orang A pertama apa namanya apa atraktif ya tahu nih oh ada apa disitu gitu kemudian intention ketika dia sudah tahu itu gue pengen beli apa ya disitu gitu kan ya kemudian interest gitu ya gue pengen beli apa ya makanya ketika di ini belajar dari Sosiola lagi ya Sosiola itu di online storenya itu ada beberapa yang tidak dijual di online tapi hanya ditemukan di offline ya beauty hall juga gitu ada hal yang only you can get it at our store zara zara pun begitu bahkan herme pun begitu event sudah punya segede itu ya market onlinenya tapi dia tetap menggunakan offline storenya sebagai salah satu tempat kenapa bang ilham ketika orang datang ke offline store kita ada banyak hal yang bisa kita cross selling ini yang kita bilang tadi di retail itu ada yang namanya eye level misalnya toko bangunan gua tuh pengen beli wallpaper deh wallpaper doang nih setelah dia tahu oh pak kalau bapak datang beli wallpaper kemudian datang ke toko kita kita kasih free lamp lemnya kita free in tapi ketika dia datang ke toko nih langsung lah itulah perannya sales kita kan SPG kita atau peran muniaga kita pak gak sekalian pakunya pak datang ke domaret pak gak sekalian pulsa pak itu adalah hal yang wajib disampaikan di domaret alfamaret gak sekalian pulsa nya pak yes cross selling gak sekalian gak sekalian beli rokok ya beli rokok beli apa lagi sih biasanya pulsa ya gitu jadi fungsi closing nya itu bener di offline tapi harus ada fungsi cross selling nya ada ambience nya ada tadi bang rezat itu punya kalau kita dengerin tadi ya clue pertamanya adalah jaga hubungan bisnis bisa buat networking kan relationship kan ketika kita kita dia sudah datang ke toko kita 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 sambut ya dengan baik maka yaudah deh gue kesitu aja deh ya kan apalagi tokonya banyak nah kok toko bang ilham kok mampu kasih tan celak ya kan nah itu 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 yang bisa kita lakukan jadi fungsi media sosial itu untuk memberitahukan bahwa kita ada ini ada ini ada ini gitu kemudian ada promo dan seterusnya tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan di online store atau di online channel hanya bisa dilakukan di offline channel yang namanya interaksi even mau bikin kayak gini kan tetap beda kan rasanya kan kalau kita bikin TDA forum offline bisa ketemu Mbak Helda bisa ketemu Mbak Ade bisa ketemu Mbak Ade iya bisa ngebully-ngebully dikit lah kalau disini ngebully kadang-kadang garing kenapa garing tiba-tiba jaringannya rusak gitu garing kan gitu nah inti ini yang yang gak tergantikan irreplaceable itu disitu gitu iya soalnya aku bully om kalau langsung iya iya apa sih lu apa sih lu apa sih lu apa sih lu gitu kan kak Bibi saya mau nanya dong kak boleh boleh masih 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 off on ya gak ngantuk ya Bang Yves gimana gak ngantuk ya belum ngantuk ya belum jadi di sana dia Assalamualaikum Bang Rezki Waalaikumsalam jadi Ambo menanggah Bang Rezki orang Minang seorang Jawa kadang-kadang 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 ada orang Betawi ada juga jadi Bang Rezki ini salah satu ciri kecerdasan manusia itu ternyata dari menguasai banyak bahasa itu ondek awak tuh bisa bahasa kalbu ondek bang Rezki bang Rezki bang Rezki hadir sekarang ini kan kita dipaksa untuk di rumah dan diarahkan untuk berbelanja secara online dipaksa dalam tanda kutip ya Bang ya nah kalau menurut psikologi Bang Rezki ini kalau saya perhatikan menguasai banyak hal nah menurut psikologi apakah ada nanti suatu saat atau beberapa waktu ke depan dimana manusia itu mulai merasa jenuh dengan online dan mereka akan berburu-buru ke offline apakah faktor ini yang menyebabkan beberapa retail yang tadi Abang bilang membuka offline-nya itu gimana Bang? betul Bang Aldi jadi memang apa suara saya masih dengeran ya halo halo denger mas oke oke ya bener Bang Aldi karena tadi ini sesuatu yang tidak bisa dilawan ini sunatullah orang bilang atau apa namanya basicnya manusia itu interaksi basicnya manusia itu makhluk sosial yang dia butuh interaksi dia butuh koneksi yang nggak bisa digantikan oleh online peran online sebenarnya apa namanya nah itu yang kemudian ada ketik jenuhnya nggak pasti ada sih karena apa makanya salah satunya si sosial yang berani masuk ke offline store lagi adalah dia akan melihat tetap orang itu butuh experience tetap orang itu butuh interaksi manusia nah masalahnya adalah seberapa kuat kita untuk menunggu kapan interaksi itu adir kan gitu ya mending kalau rumah tokonya di rumah nggak perlu ada sewa tempat gitu kan ya tapi kalau saya tokonya di tempat yang kita sewa nah ini yang mesti kita perhatikan nah itu bisa dibangun makanya sekarang dengan omni channel itu kan O2O online to offline atau apa namanya kalau sekarang ada di B2B2C nah bisnis to bisnis to consumer gitu kan itu juga jadi faktor untuk menorong orang pada akhirnya akan tetap akan di offline cuman PRnya di offline kita harus bisa operasionalnya itu terukur ya harus bisa menekan investment cost rendah mungkin itu poinnya harus bisa menekan operasional se-efektif mungkin bukan berarti seminal mungkin tapi se-efektif mungkin ya yang keempat tadi experience-nya dapat nggak karena kalau orang nggak dapat experience-nya ya percuma aja gue jauh-jauh datang kesini terus tinggal dapat apa-apa perhatiin paling gampang apa coba coffee shop sekarang siapa bilang coffee shop ngati coffee shop malah tambah banyak tapi yang dihadirkan oleh coffee shop justru bukan kopinya tapi suasananya desain interiornya iya kan tempat nongkrongnya tapi coffee shop is not selling coffee sama kayak Starbucks kan tapi dia jual lifestyle dia jual interaksinya itu kayak si siapa si aseng sepeda dia bikin apa tuh track coffee ya kalau nggak salah oh iya 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 kan nah itu kan dia juga bawa komunitasnya kesitu bisa ini nanti ada namanya hijabers coffee misalnya atau hijab tea hijab tea kaki Miranda juga keren tuh iya cafe ria Miranda merger kalau di Padang oh merger iya kan kalau di Padang dia punya cafe merger atau mungkin hijab tea misalnya kan ngeteh sambil apa gitu kan jadi kita mengenali tidak akan tergantikan yang namanya offline cuman masalahnya adalah seberapa efektif dalam pengoperasian offline nya kenapa banyak yang tumbang karena biaya investmentnya biaya operasionalnya sudah jauh melebihi dari pendapatannya besar pasar daripada tiang itu problemnya atau ini apa namanya makanya saya juga mau belajar dari Pak Desi kadang kan ada nafsu ya nafsu untuk menambah jumlah outlet sebanyak mungkin saya juga mau belajar dari Kak Desi tuh Kak Desi kan luar biasa itu memanage satu outlet aja gue udah pusing gue kan apalagi masalah retail itu masalah retail ini masalah inventory barang ada hilang apa kagak ya kan barangnya rusak apa nggak edit dan sebagainya ternyata retail ini juga luar biasa ini apa hal-hal poin-poin kecilnya gitu tapi ya tadi kita coba kenapa nggak dicoba gitu gitu Pak Naldi siap Bang Rifti terima kasih banyak Bang siap gimana Mas ini satu lagi satu lagi gini juga sih saya kepikirnya gini loh TDA sebagai rumah tumbuh bersama kadang-kadang ini ini ide liar aja gitu ya sama seperti Smesco Smesco itu dia bikin yang namanya showcase UMKM besar ya kan seluruh produk UMKM ditaruh di Smesco yang orang bisa akses orang bisa beli tapi nggak berhasil pertanyaannya kenapa ya itu yang yang jadi pertanyaan besar kenapa gini karena boleh jadi orang tidak terlalu aware dengan ngapain gue beli ke Smesco gitu ya kan value-nya lebih value-nya bisa jadi atau bisa jadi tidak di apa namanya di operate dengan serius contoh paling banyak adalah yang namanya dekranasda di setiap daerah ada gak ya ada bener-bener itu yang namanya galeri terhadap UMKM UMKM tapi why nggak saksit gitu loh iya 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 kan misalnya TDA juga TDA banyak ada Soraya nyatok kebangunan ada apa semua ada aden ada batiknya bikin satu toko semuanya bareng TDA iya kan orang bisa bisa akses itu tapi bisa jadi gak berhasil kenapa? karena lihat dari dari toko gado-gado begitu itu banyak gak berhasil betul-betul iya kan gitu sih jadi ya banyak hal yang di offline store itu apa ya banyak tricky-nya kali ya agak tricky gitu gitu sih oke thank you mas Rizky thank you thank you disini mas Rizky kita juga ada ketua TDA Pekanbaru nih yes mana mas Rizky Assalamualaikum mana om Rizky Sibuk Omset Sibuk Omset Sibuk Omset Sibuk kayaknya yaudah kan eh Bang Rizky tadi yang ditambahin gak Bang? karena sudah jam 10 juga ya teman-teman juga pada hari kekerhatan masalah dan mikir ini gimana? ada tambahan Bang Rizky? udah 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 ya teman-teman masih kurang untuk bertanya Kak Vivi Bang Rizky ini kayaknya harus diadakan kelas khusus ini kelas khusus ya request ya oke oke justru biar kepekan baru biasanya banyak alasan gak kepekan baru jadi kalau diundang kan mau gak mau justru kita tuh pengen ngikut kelasnya om Rizky ganti-gantian lah pokoknya boleh boleh baiklah karena sudah jam 10 malam juga terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah memaparkan thank you keren banget lah pokoknya om lalu ada Bang Rizky terima kasih presentasi oke banget dan teman-teman yang masih setia di acara KMB KNA pada malam hari ini tapi sebelumnya sebelum kita closing kita foto bersama dulu yuk tolong dong di on kan semua kameranya